Kita ini tidak bisa mengontrol semua keadaan di hidup kita, hanya Tuhan lah yang sanggup mengendalikan segala hal di dalam hidup kita. Jadi karena itu bagian kita hanya berserah, menyerahkan hidup kita kepada Tuhan dan selanjutnya Tuhan lah yang turut bekerja mendatangkan kebaikan. Karena itu Oma, ya iya Oma harus ikhlas menyerahkannya bahwa mati dan hidup itu adalah kedaulatan Tuhan. Terima kasih buat kesaksiannya, baik kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan malam hari ini saudara. Kemarin kita sudah sampai di Hosea, maaf ya Hosea pasal yang keempat. Ya kita sudah mendengar kemarin firman Tuhan berkata, bangsa ini berdosa dan kepada siapa Tuhan berperkara? Kepada hamba-hamba Tuhan, kepada nabi-nabi, kepada imam-imam, Tuhan berkata, mereka ini tidak menyembah kepada Allah, tidak melakukan kebenaran, bahkan melakukan dosa. Karena apa? Karena imam-imam yang tidak mengajarkan yang benar kepada umat Tuhan. Bahkan imam-imam bersuka cita menikmati rejeki dari dosa umatku, kata Tuhan. Bahkan mereka terus memaksa umatku untuk melakukan dosa. Saudara, ya sebagai hamba-hamba Tuhan, kalau malam ini ada hamba-hamba Tuhan yang mendengarkan mungkin pendeta gembala, mari kita mengajarkan firman yang murni. Serukan tentang pertobatan, hidup dalam kekudusan dan mengejar perkenanan Tuhan. Bukan hanya mengejar berkat-berkat-berkat, mujisat-mujisat-mujisat, saya yakin itu semua akan diberikan Tuhan kepada orang-orang yang berkenan kepada Tuhan. Tuhan berkata, kepada imamlah aku berperkara. Tuhan marah kepada hamba-hambanya karena mereka tidak mengajarkan yang benar. Ya ayat yang ke-11 bisa dikatakan, saudara, kita sudah sampai ke ayat yang ke-10 kemarin dikatakan, Tuhan bilang apa? Mereka akan makan tapi tidak akan pernah kenyang. Artinya apa? Tidak akan pernah merasakan kepuasan dalam hidupnya. Orang yang terus hidup dalam dosa, hanya mengejar perkara-perkara duniawi, tidak akan pernah merasa puas dengan apapun di dalam hidup mereka. Tuhan berkata, kamu akan makan tapi tidak akan kenyang, kata firman Tuhan. Ya sekarang kita lanjut ayat yang ke-11 ya, kemarin kita sampai ayat yang ke-11. Ya anggur dan air anggur menghilangkan daya pikir. Bahkan karena kenikmatan dosa, orang tidak lagi bisa berpikir sehat. Sudah tahu kenajisan itu tidak baik, sudah tahu minuman keras itu tidak baik, sudah tahu perselingkuhan itu tidak baik. Masih tetap hidup di dalamnya. Jadi daya pikirnya sudah tidak jalan, kata firman Tuhan. Ayat yang ke-13 sekarang, ya mereka mempersembahkan korban di puncak-puncak gunung, membakar korban di bukit-bukit. Ya dan mereka meninggalkan penyembahan yang benar kepada Tuhan. Mari saudara, kita sama-sama kembali kepada penyembahan yang benar. Ya seperti pujian yang berkata, Kutahu hidupku adalah penyembahan. Jadi penyembahan itu apa? Bukan sekedar lagu, tapi sikap hidup kita. Cara hidup kita di hadapan Tuhan, itulah penyembahan kita. Ayat yang ke-14 berkata, Ya seperti biasa saudara, saya sudah mengingatkan saya tidak menulis ayat di layar. Saudara boleh buka alkitab masing-masing untuk membaca firman Tuhan. Ayat yang ke-14, Aku tidak akan menghukum anak-anak perempuanmu sekalipun mereka bersinah, Atau menantu-menantumu perempuan sekalipun mereka bersundal, Sebab mereka sendiri mengasingkan diri bersama-sama dengan perempuan-perempuan sundal, Dan mempersembahkan korban bersama-sama dengan perempuan-perempuan sundal di bukit bakti. Dan umat yang tidak berpengertian akan runtuh, kata firman Tuhan. Jadi Tuhan tidak menyalahkan anak-anak muda, kenapa? Karena orang tua yang bertanggung jawab. Tuhan berkata mereka itu hanya mengikuti ya, Tetapi umat yang tidak berpengertian itu akan runtuh. Saudara mari kita memiliki firman pengertian di hadapan Tuhan, Agar hidup kita ini bisa berbahagia. Ayat yang ke-16, Jika engkau ini bersinah, hai Israel, janganlah Yehuda turut bersalah. Janganlah pergi ke Gilgal, janganlah naik ke Bet-Awen, Dan janganlah bersumpah demi Tuhan yang hidup. Ayat yang ke-16, Sebab Israel degil seperti lembu, yang degil. Masa kan sekarang Tuhan menggembalakan mereka seperti domba di tanah lapang? Firman Tuhan berkata Israel sudah seperti lembu, yang degil. Artinya yang apa ya, keras kepala, yang tidak mau dengar-dengaran, pemberontak saudara. Masa kan Tuhan akan menggembalakan mereka seperti domba di tanah lapang? Bagaimana kita meresponi Tuhan? Sejauh itu juga Tuhan akan menyertai hidup kita. Kalau kita ini baik-baik mendengarkan firman, menjadi domba yang mau digembalakan, Maka Tuhan juga akan mengembalakan. Tapi kalau kita sudah menjadi seperti lembu liar, Maka ya saya percaya juga kita tidak akan mengalami ya tuntunan Tuhan saudara. Ayat yang ke-17, Efraim bersekutu dengan berhala-berhala, biarkanlah dia. Persepakatan, ayat 18, Persepakatan para pemabuk, mereka menyerahkan diri habis-habisan kepada persundalan. Mereka lebih mencintai kehinaan daripada kemasyuran mereka. Firman Tuhan berkata, Di depan kita Tuhan membentangkan jalan, ada berkat, ada kutub. Terus gantung kita sekarang mau mengikuti yang mana saudara. Kalau kita tahu jalan kebenaran, mari kita pilih jalan kebenaran itu. Ya kenapa saudara? Karena firman Tuhan berkata, Ya orang Israel, umatku itu, mereka lebih mencintai kehinaan daripada kemasyuran. Karena itu saudara, kemarin Tuhan sudah mengingatkan, Firman Tuhan mengingatkan kepada kita untuk apa? Ya Tuhan itu sudah menyediakan kemuliaan bagi kita. Tapi seringkali kita lebih memilih kehinaan daripada kemuliaan. Ya ayat yang terakhir, ayat 19, Angin melingkupi mereka dalam sayap-sayapnya, Dan mereka akan mendapat malu karena korban-korban mereka. Saudara, ya orang yang tidak melakukan kebenaran itu hanya akan mendapat malu. Ya mari kita bertobat selama masih ada waktu, Selama masih ada kesempatan, Mari kita mau sungguh-sungguh mengenal Tuhan, Mengikuti jalan kebenarannya, Dan sungguh-sungguh mengikuti apa yang Tuhan mau. Terima kasih buat semua ya, Kerinduan saudara, Saya percaya saudara itu terus rindu menunggu mesbah doa, Makanya sesibuk apapun saya ya, Saya akan tetap berusaha melayani, Karena saya tahu ini adalah penggembalaan di dalam mesbah doa, Bagi saudara yang terus rindu melakukan kebenaran, Dan hidup di dalam perkenanan Tuhan. Karena itu saudara mari kita berlomba, Untuk masuk dalam perkenanan Tuhan di hari-hari terakhir ini, Agar kita boleh semakin mendapatkan kemasyuran dan kemuliaan. Mari kita tundukkan kepala kita berdoa. Bapak dalam nama Yesus, Terima kasih buat hari ini kami mengucap syukur, Firmanmu kembali mengingatkan kami, Untuk kami boleh melakukan kebenaran, Meninggalkan dosa berpaling kepada jalanmu, Agar kami menerima kemuliaan dan kemasyuran. Kami tidak ingin menggantikan kemuliaan dengan kehinaan. Seringkali hidup kami menjadi terhina, Kami mengalami sesuatu yang buruk, Itu karena upah dosa yang kami lakukan. Ampuni kami Tuhan, Bawa kami proses kami, Yang penting kami boleh berjumpa dengan perkenananmu. Berkati Tuhan hamba-hambamu dimana saja berada, Kami boleh menjadi imam-imam yang benar, Yang menyampaikan isi hati Tuhan di dalam kemurnian. Berkati semua anak-anakmu Tuhan yang rindu, Dan selalu setia mengikuti mesbah doa, Apapun pergumulan yang sedang mereka hadapi, Bahkan apapun Tuhan yang sedang mereka hari-hari ini pergumulkan, Tuhan turut bekerja mendatangkan kebaikan. Berkati setiap rumah tangga, Di dalam nama Yesus suami bertobat, Istri bertobat, Anak-anak takut Tuhan. Keluarga besar kami orang tua, Para single parent, Juga mereka yang lanjut usia, Kakek nenek kami. Tuhan berikan damai, Sejahtera, Dan suka cita senantiasa, Agar mereka boleh terus hidup dalam perkenananmu Bapak. Semua hari ini yang juga sedang sakit, Terbaring sakit di rumah, Atau di rumah sakit, Sakit apapun, Kami perkatakan, Mari saudara, Letakkan tanganmu di bagian yang sakit, Dan perkatakan, Di dalam nama Yesus ada kesembuhan. Kami percaya, Tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Kami juga berdoa, Tuhan, Kalau hari ini banyak yang terinfeksi COVID, Tuhan juga memberikan kesembuhan, Dalam nama Tuhan Yesus. Bapak engkau terus memberkati, Mereka yang terikat dengan kenajisan, Percabulan, Obat-obatan terlarang, Rokok, Yang terikat dengan perselingkuhan, Yang terikat dengan kemabukan, Yang terikat dengan kenajisan, Yang terikat dengan amarah, Kepaitan, Ketakutan, Kecemasan, Obat tidur, Obat-obatan terlarang, Narkoba, Kami berdoa, Tuhan, Lepaskan dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak, Kami menyerahkan juga bangsa dan negara kami, Indonesia, Dalam tanganmu. Tuhan berkati bangsa kami, Mulai dari Sabang sampai Merauke, Tuhan lawat dan jamaah. Tidak ada orang yang, Tuhan berkekurangan, Karena engkau juga Tuhan yang menjadi ala Yehufajire, Mencukupi. Tuhan kami berdoa, Biarlah Tuhan lawatanmu terjadi buat bangsa kami, Bapak Presiden Jokowi, Wakilnya seluruh jajaran kabinet yang ada, Tuhan menjagai dan menyertai bangsa kami, Indonesia. Juga dari tempat ini, Yang berdoa kami melepaskan berkat buat Amerika, Tuhan berkati bangsa ini, Rauh takut akan Tuhan, Biar dikembalikan kepada kebenaran yang sungguh-sungguh, Bapak. Biar banyak anak-anak Tuhan yang berdoa di atas bangsa ini, Kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan kasih kuasamu, Berkati Tuhan para tim medis di masa pandemi ini, Mereka terus ada di garis terdepan, Tuhan engkau terus bekerja mendatangkan kebaikan, Tidak ada kematian masal, Yang ada kesembuhan masal dalam nama Yesus. Kami juga berdoa Bapak hari ini Tuhan, Tuhan kami menyerahkan semua benua-benua dan bangsa-bangsa, Di lima benua Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia, Tuhan sertai dan memberkati. Terima kasih buat segala kebaikan dan kebaikan Tuhan, Kami mengucap syukur, Bahkan Tuhan terima kasih buat anugerah yang terbaik, Bahkan engkau berikan kami kemampuan, Meninggalkan segala dosa, Mengejar kekudusan dan perkenanan Tuhan. Mari kita buka hati dan tangan kita untuk menerima berkat Tuhan. Diberkati langkau dalam kehidupanmu, Diberkati rumah tanggamu, Diberkati pekerjaanmu, Diberkati kesehatanmu, Diberkati semua yang engkau lakukan dengan tanganmu, Dan Tuhan akan buat itu berhasil. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, Kami berdoan mengucap syukur, Terimalah kiranya berkat, Dari ala Bapak, Cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, Menyertaan ala Rol Kudus mulai malam ini, Bahkan sampai kali yang kedua, Tuhan Yesus datang menjemput kita, Namamu tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya, Diberkati katakan bersama, Amin, amin.